Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebentar lagi akan mengumumkan harga tiket untuk pertandingan FIFA Match Day di Indonesia. Menurut keterangannya, Erick Thohir akan membeberkan harga tiket FIFA Match Day pada Senin 29 Mei 2023 besok. Erick menuturkan saat ini pihaknya dalam proses komunikasi untuk menentukan harga tiket pertandingan. Yang menambahkan, selain soal tiket, PSSI juga saat ini sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi. Sebab nantinya stasiun televisi memiliki peran yang cukup penting untuk menyiarkan pertandingan FIFA Match Day. Tak hanya stasiun televisi nasional, melainkan ada juga saluran TV di kancah internasional. Sebab hak siar nantinya tak hanya meliputi stasiun televisi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di Indonesia sendiri hak siar stasiun televisi nantinya akan menayangkan seluruh pertandingan tim merah putih. Dalam hal ini, batas waktu penyiaran juga akan cukup panjang, yakni sampai akhir tahun. Kemudian terkait harga tiket dan penjualannya, urusan ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Erick Thohir menambahkan terkait proses penentuan tiket FIFA Match Day, rupanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab pihaknya juga harus melakukan pembahasan harga tiket dengan melibatkan Federasi Sepak Pola Argentida. Hal itu tak lain lantaran adanya pembagian keuntungan dan hasil penjualan tiket pertandingan. Mengingat sebelumnya pihak Indonesia sendiri, memang butuh banyak penjualan untuk mendatangkan tim Argentinanya. Prosesnya terbilang tak mudah dan membutuhkan dana yang cukup besar. PSSI dikabarkan harus menggelontorkan uang yang cukup banyak untuk membawa juara Piala Dunia 2022 ke tanah air. Menteri BUMN ini melanjutkan pertandingan tim Nas Indonesia melawan tim Lionel Messi juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Tanya menyinggung terkait harga tiket, Erick Thohir juga memberikan kabar baik terkait kedatangan tim Nas Argentina ke Indonesia. Kapten tim Nas Argentina Lionel Messi dikabarkan siap tampil melawan tim Nas Indonesia dalam ajang FIFA Match Day. Sebelum melawan tim Nas Indonesia, Lionel Messi terlebih dahulu akan melawan Australia pada 15 Juni 2023. Seusai dari Australia, bintang bola praik juara Piala Dunia 2022 itu dikabarkan akan masuk dalam tur Asia. Kabar gembira ini sempat dibocorkan oleh media lokal Argentina, LD Stip. Dalam laporan beritanya, LD Stip mengunggapkan bahwa Lionel Messi dipastikan akan ikut tur ke Asia bersama tim Nas Argentina. Artinya, ada kemungkinan besar bagi bintang bola itu melawan tim Nas Indonesia pada FIFA Match Day mendatang. Messi akan bersama Laalbi Kelesi saat menghadapi tim Nas Indonesia dan Australia. Bahkan ia sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Argentina. Bihaknya telah memberitahukan AEFE dan pelatih Lionel Scaloni soal rencana akan tampil melawan tim Nas Indonesia. Sebagai informasi, pertandingan Indonesia versus Argentina akan dikelar dalam FIFA Match Day pada 19 Juni 2023 mendatang. Jangan hiruk pikuk ya, mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang gak percaya emang PSSI gitu? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini.